Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain lagi Grand Peace Online Oke teman-teman jadi video kali ini seperti janji gue minggu lalu ya Dimana kita akan nge-showcase buah hie hie no mi atau buah ice ice no mi Kalo di animenya itu punya Aokija atau Kuzan teman-teman ya Dan ya dia Logia juga udah jelas lah ya dan dia kelangkaannya 1% coy 1% bayangin dan itu 2% kalo misalnya lagi 2 kali event ya Jadi ya cuman naik 1% gitu jadi kayak kurang gak signifikan gitu loh 10% kayak gitu ya naiknya ya Tapi ya sudahlah sekarang makanya ini gue lagi dibantuin sama si rovoers Karena waktu itu gue dapet buah hie lalu abis itu gue kasih ke dia kan Soalnya dia kan ngasih buah pika-pika ke gue kan Jadi waktu itu gue kasih buah hie nya ke dia gitu ya Buat gantian-gantian gitu loh teman-teman Oke kita akan minta bantuan si rovoers Untuk nge-showcase buah hie hie atau buah ice ice teman-teman ya Dan ini kayaknya kita gak bisa pvp nanti karena dia lagi nge-lag Dia lagi nge-lag gak tau kenapa ya Gue juga sebenernya nge-lag sih Cuman ya gak apa-apa ya teman-teman ya Yuk kita langsung aja coy kita mulai dari skill pertama ya Oke coy ini kita mulai coy Namanya adalah ice partisan skill pertama ya Coba ayo let's go Oh wow Itu gak ada cooldown apa gimana coy dari tadi Coba 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 19 Oke Itu gak ada cooldown anjir What Gak ada cooldown Apa gimana Kok dia bisa terusan gitu Cepet banget buset Spamable coba Oh gila Coba cepet Coba cepet Katanya spamable ya bisa cepet banget Itu udah paling cepet berarti ya Sekitar Ya ada Sebenernya ada cooldownnya sih Cooldownnya sekitar 2 detik mungkin ya 1 2 Ya sekitar 2 detik lah cooldownnya teman-teman ya Tapi itu GG banget sih Gila Walaupun damage nya cuma 19 Tapi Spamable coy Enak sih buat lawan kapal nih Ini enak buat lawan kapal coy Sumpah Pake stamina berapa pake stamina Kita coba pake stamina berapa ya Ya pake stamina nya gak banyak-banyak banget sih Enggak tuh ya Tidak ya Berarti itu Wah gila sih Itu skill pertama lumayan oke loh Dia spamable walaupun Damage nya gak sakit gitu Kalo kena orang Cuma 19 ya Tapi kalo buat lawan kapal itu lumayan loh Ngancurin kapal galeone 19 19 19 19 Terus-terusan itu cepet loh 15an tuh Makan stamina cuma 15 Buset Bandingin sama gue nih Skill pertama Lunch Berapa gue Sama sih 15 juga Tapi cooldownnya gue lama Cooldown gue lama ya Baru bisa pake lagi Sedangkan kalo ice itu cepet banget coy Dan dia jarak jauh ya Enaknya Kayak projectile gitu Oke 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 Kita lanjut dulu lanjut Lanjut Skill kedua Oke langsung Skill kedua apa nih namanya nih Vision break harusnya ya Skill kedua Vision break Eh vision big Vision big Bukan vision break ya Salah Vision big Wow Oke Wow Bisa dipake skating coy Pake haki coba Cuma 35 stamina coy Pakenya coy ya Lumayan sedikit lah ya Coba kita liat damage nya berapa ya Karena ini kayaknya cukup Cukup GG nih Soalnya dari jauh gitu loh Coba coba dari sini Wow 43 temen temen Gila Dimension lumayan sakit Udah gitu kita bekul lagi Nah ini nih Ini pasifnya dari es temen temen ya Pertama Dia bisa jalan di atas air Pasifnya pertama nih Dia bisa jalan di atas air Pasif yang kedua Skill skillnya tuh hampir semua Kebanyakan tuh Dia nge stun temen temen ya Ini gue numpang dulu ojek ya Numpang ojek bang Ikut bang ikut Nah itu bisa dipake tuh Kayak begini ya Skillnya dia yang tadi Gak bisa berenang coy Gak bisa berdiri di air Dan itu gak pake stamina ya Sama kayak magma kemarin ya Udah sih Pasifnya 2 itu ngeselin banget Sumpah dia bisa jalan di air Pertama yang kedua tuh Dia semua skillnya Hampir semua nge stun ya Skill yang kedua tadi nge stun ya Piece and big ya Sekarang kita coba skill ketiga Coba coba skill ketiga Yaitu adalah ice bike Kalau gak salah Kalau gak salah ice bike ya Ngebikin sepeda Kalau gak salah ya Ini lucu banget sih skill Tapi ini Naik sepeda coy Dan itu cepet loh Jangan salah loh Itu fast loh Tuh Itu mungkin Kalau di laut Coba di laut Coba di laut Gue pengen liat secepet apa Soalnya dia cepet Tuh Gila tuh main cepet loh temen temen Dan kayaknya dia gak makan stamina deh Makan stamina gak sih Kayaknya gak deh Gigi banget sumpah buahnya disini Enak banget Berguna banget coy Useful Paling useful ya Paling apa ya Paling berguna lah Pokoknya lah Gila dia bisa 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 bikin kapal coy Istilahnya coy Jadi kita gak perlu beli kapal ya Gak usah takut diserang marin gitu Kalau udah tinggi gitu Bountinya kayak gue ya Gue udah 7500 Dia udah 7200 Jadi kalau kita misalnya males Kalau naik kapal Karena dia Pemakan buah iblis Ice Dia gak bisa terbang Ya dia gantinya Pake ice bike temen temen Sedangkan kalau gue kan Gue bisa terbang nih Tapi Kalau gue jatuh meninggal Dia pake stamina gak sih Ice bike nya itu Pas nge-sportnya Pasti pake stamina ya Maksudnya pas dia jalan Pake stamina gak Cuman sekali doang Staminanya pas nge-sport doang 25 Habis itu gak pake stamina lagi Itu OP sih Bukan per second Lanjir OP woy Apa-apaan Gue aja terbang per second Liat nih Tuh Terbangnya per second guys Dia enggak coy Cuman satu kali Enak banget Enak banget Kering kering Lucu lagi Lucu aja tuh sepedanya Sumpah sepedanya lucu banget Jadi ini berguna banget sih Kalau buat Naval Combat ya Jadi kalau misalnya Lawan musuh di air Atau lagi pvp di air Lagi di laut Wah ini Ini the best sih Buah iblis terbaik Buat pvp di air ya Dibanding magma Gue lebih pilih ini sih Karena dia punya skill stone nya Itu yang sebenarnya Nilai plus nya banget Oke lanjut Skill 4 berarti ya Kita lanjut ke skill keempat Ice Tom Kalau gak salah Gue lagi baca wiki nih sekalian Temen-temen Namanya Ice Tom Ya Ice Tom kan Skill keempat Namanya Ice Tom Ini skill 4 Skill 4 Ice Tom Oke 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 Pake haki jangan lupa Wow liat Liat kan semua nge stun kan temen-temen Damage nya berapa tuh Tadi gue gak liat 40an juga kayaknya ya Dan itu area loh Dia area segede apa sih Oh gila gede coy Itu gede coy Dan lumayan sakit pula Itu lumayan sakit 40an ya temen-temen Damage nya ya kalian liat tadi barusan Dan dia cost nya 45 stamina Oke Tapi memang sakit Gak sakit-sakit banget sih sebenernya sih Kalo dibandingin sama buah iblis lain Kayaknya lebih sakitan buah iblis lain ya Cuman Nge stun nya itu loh Dari sini bisa gak Bisa Bisa Gila dari sini bisa coy Itu gigi banget sih Udah gitu dia nge knockback sih Knockback Knockback kita ya Jadi kayak dipentalin ke belakang Udah nge stun Mentalin ke belakang gitu kan Itu lumayan berguna sih Oke Aduh Lanjut Skill selanjutnya Skill kelima berarti ya Skill keempat kayak gitu Tadi ice storm temen-temen ya Dan itu oke sih cukup berguna sih Kita lanjutin ke skill kelima Ini lumayan banyak nih skillnya nih Skill kelima adalah frost blade Bikin pedang kah Bikin pedang kah Wow Bikin pedang Wow Itu 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 lumayan mantap loh temen-temen Coba lagi coba nih Itu lumayan mantap coy Nge stun nya lama buset Itu Nge stun nya lama ya Walaupun damage nya gak sakit-sakit banget sebenernya Harus lompat ya buatnya ya Coba serang gue Kita lihat damage nya berapa ya 18 18 18 18 kaya 3 berapa temen-temen Ya segitu lah ya Kayaknya intang sendiri lah ya Gue males ngitung anjay Cuman ya Ya begitulah temen-temen ya Damage nya gak sakit-sakit banget sebenernya Cuman stun nya itu loh Stun nya lumayan lama lho Mungkin sekitar 1-2 detik ya 1-2 detik Dan itu cooldown nya lumayan cepet juga lagi Coba Berapa detik sampai itu 1 ya 2 3 3 detik 3 detik cuy Nge stun nya cuy Gila skill dia stun semua Skill selanjutnya Kalau gak salah skill selanjutnya itu skill ultinya ya Ice Age Skill terakhir Ice Age Harusnya ya Skill ultimate dari Ice ya Skill ultimate dari Hiehienomi Kita coba Ice Age Ini area Setau gue ya Setau gue ini area luas banget Oh masih deket ya Gak jauh kok itu Wih gila sakit cuy Damage nya 60an cuy Wih nge stun nya lama bener Itu 5 detik kan ada kali Dan dia pakenya 80 stamina temen-temen ya Coba kita tanya Areanya tuh luas gak itu Sama yang Ice Storm tadi Luasan mana gue tanya ya Coba ya Sama-sama luas ya Anjir Ice Storm itu Ih gila ini Ini skill Area nya gede-gede banget cuy Damage nya sih emang gak sakit ya Memang Boy Blast ini tuh Menurut gue apa ya Menurut gue underrated ya Boy ini tuh underrated Sama tuh ya Area nya sama gila Dua skill yang area nya luas banget cuy Di pika-pika aja tuh gak ada Sumpah Skill yang lumayan luas tuh Cuman lightning kick Abis itu Jewel of light Udah itu dong Mirror kick aja Kita coba mirror kick Oh gila tuh kena kan Dari segini kok kena loh gila Coba kita mirror kick ya Mirror kick aja itu dia Gak 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 sejauh itu area nya gitu Setau gue ya Itu coba kesini nih Coba kesini Hancur gak tuh pohon dua-duanya Ape belakang Gak kan Pohon belakangnya gak hancur kan Karena apa Karena area nya gak terlalu besar gitu Sedangkan Ice itu Itu area nya besar banget Buset Area nya gede banget Ice-ice ini cuy Wah gigih sih Walaupun damage nya gak sakit gitu Underrated sih menurut gue Kalo orang bilang ah damage nya gak sakit lah Enakan pake merah Enakan pake magma Ya memang Dan tukernya Ice-ice gak bisa di cancel ya Wow gimana tuh maksudnya gak bisa di cancel Aduh anjir Itu dia gak pake haki ya Gak pake haki bisa kena Kayaknya dia gak pake haki Dari tadi Iya kan Gue logia loh Coba gue Coba gue ya Gue coba ulti pake Pika-pika gue Apa ketembus Gue gak pake haki nih sekarang ya Gue gak pake haki Oh kena juga ding Gue gak pake haki Kena juga ya Ternyata kayaknya Skill Semua skill ultimate Bisa kena deh Walaupun gak pake haki ya Kalaupun sesama logia Tetap kena ya Kayaknya Sakitan gue sih Kalo ulti emang Sakit jelas Lebih sakit Devil Fruit lain ya Cuman Cuman ya Dia berguna coy Apalagi pas ngelawan kapal Kita coba yuk Kita coba pas ngelawan kapal Temen-temen ya Karena dia Berguna banget ya Sumpah Dia tuh buah iblis paling berguna Waktu kalian Lagi mau farming buah iblis Temen-temen Menurut gue ya Karena satu Dia bisa belir di atas air Yang kedua Semua steen dia tuh ngestun Dan ngestunnya tuh Gak cuman ngestun orang coy Ngestun kapal Serius Serius Dia ngestun kapal coy Kita buktikan temen-temen Kita buktikan ya Ini bentar ini Gue bakal disamperin Yang marin nih Mana marin Let's go marin Kita udah punya Panggona buah Hiye-hye disini coy Gak akan kalah coy Biasa gue kalah coy Kalo berdua sama dia Kalo longgaleon tuh Waduh itu udah pasti kalah tuh Setau gue kalo dia lawan kapal Dia pake ice storm Itu kapalnya berhenti Setau gue ya Jadi kayak ngestun gitu Nah Udah deh ya Kita coba Oke ini nih 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 Arrow Waduh dia nge-lag coy Dia naik sepeda dong Itu disitu tuh Itu coba 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 tuh Kita cobaan ice storm Dia pasti ice storm sih Sehatin nih Wuh ice edge tuh Ya kan berhenti kan Oh tidak Oh tidak kapalku Boom Nah tuh 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 Kayak begitu tuh temen-temen Itu skill yang itu Itu setau gue sih Ngeberhentiin kapal ya Mungkin tadi ice ice enggak kali ya Harusnya dia ice storm dulu coy Oh skill yang partisanya ngestun Ngestun juga ya Hah Skill partisanya ngestun juga ya temen-temen Oke Gila semuanya ngestun Enak banget sih sumpah Tuh liat tuh Enak banget coy Pake ice ice Pake buah Itu enak banget menurut gue sih Jauh lebih enak Dibandingkan pake buah Logie lain ya Nih Dibandingkan pick up Pika memang sakit gitu Tapi Nggak terlalu usable Seperti ini gitu kan Lom ala ya Oh iya yaudah Nggak apa-apa Nggak apa-apa Mati kalian Mati kalian Hancur Oke temen-temen Jadi itu dia untuk Video kita kali ini Sorry banget gue gak bisa pvp Karena dia juga lagi nge-lag Jadi ya begitulah kalian lihat tuh ya Tulis di bawah temen-temen Terus di komen ya Menurut kalian Buah ibis logia paling Oke menurut kalian tuh apa ya Antara magma Pika Ice ice atau hie hie Lalu yang terakhir adalah merah-merah Ini yang merah-merah Gue belum syoke sih temen-temen ya Semoga aja nanti Gue bisa Dapetin merah-merah temen-temen ya Karena merah-merah itu Salah satu buah ibis yang gue Pengen dapetin banget temen-temen Cuman ya memang gitu Susah coy Untuk dapetin buah ibis di game ini tuh Susah minta ampun Maksudnya buah ibis logia ya Kalau buah ibis suke Aduh Bejibun kalian minta Ntar gue kasih dah Buah ibis suke doang mah Oke temen-temen Jadi itu dia untuk video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian Supaya cengkut semua Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao